selamat menikmati selamat menikmati bab sumpah dan nadhar ini masuk dalam pembahasan fikir diantara hal yang kita dapati di masyarakat itu tidak bisa membedakan antara janji dengan sumpah sehingga pabaliut hukumnya gitu bahwa janji itu tidak mesti masuk ke dalam yamin itu ya orang berjanji tapi tidak menyebutkan sumpah itu gak masuk dalam bab apa yamin jadi gak bisa dipukul apa dipukul rata gitu ya nah sekarang kita bahas tentang yamin dulu atau al aiman jamaknya al aiman itu secara bahasa itu artinya aliyad tangan atau diartikan juga dengan kanan gitu ya aliyadul yumna tangan kanan gitu nah kenapa sumpah dinamai yamin dinamai yamin karena dulu orang-orang jaman dulu kalau mereka saling bersumpah itu saling berjabatan tangan gitu kemudian secara syariat yang disebut yamin itu adalah tauqidu syai mengukuhkan sesuatu bi zikri ismin aw sifatin lillah dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat Allah nah jadi kalau orang bersumpah itu mesti dengan nama Allah atau salah satu sifat Allah tidak boleh yang lain nah ketika kita menyebut nama Allah ini menunjukkan bahwa kita mengagungkan maka sumpah itu gak boleh diobral sumpah itu kita ucapkan untuk sesuatu yang kita anggap apa penting besar jadi seolah satu sifat demi Allah tapi enak bahasa di dunia atau bahasa demi Allah segala gitu ya jadi sumpah itu untuk sesuatu apa yang besar walaupun nanti kita akan dapati keadaan orang-orang Arab itu mereka sering menyebut apa wallah kalau ngomong itu ya nah itu nanti masuk ke dalam yaminulagwi jadi sumpah yang tidak dianggap karena itu sudah jadi kebiasaan itu adat mereka gitu ya uraf uraf mereka kalau kita mah enggak kan ya gitu asatara ayahnya setik-setik demi Allah nah makanya sumpah itu untuk sesuatu yang besar itu secara asalnya itu nah yang dimaksud dengan nama Allah itu seperti demi Allah gitu ya atau sifat-sifat Allah seperti Ar-Rahman demi Ar-Rahman demi Ar-Rahim gitu demi Quran boleh enggak boleh kenapa karena Quran itu kalamullah gitu ya Al-Quran itu kalamullah maka boleh dipakai untuk bersumpah wabil Quran gitu kan wal-Quran kalau bahasa Arabnya itu wal-Quran atau Syekh Saleh Fauzan mengatakan dengan mushaf wal-mushaf yang dimaksud dengan mushaf disini adalah mushaf Al-Quran itu dibolehkan nah kalau dengan selain Allah maka hukumnya apa syrik suka dengar demi Allah demi Rasulullah nah syirita gitu ya Rasulullah tidak boleh dipakai untuk bersumpah nah enggak boleh dipakai untuk bersumpah di dalam sebuah hadis Nabi bersabda itu ya apa Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah s.a.w. adraka Umar ibn al-Khattab yasiru firak bin yahlifu bi'abih bahwa Nabi mendapati Umar bin Khattab bersumpah di atas kendaraan dengan nama ayahnya demi ayahku gitu ya maka Nabi mengatakan ala inna allaha yanhakum antahlifu bi'abaikum bukankah Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian wahuwa man kana halifan kata Nabi barang siapa yang bersumpah fal yahlif billah bersumpahlah atas nama Allah awli yaswud atau diam gitu jadi gak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dalam hadis yang lain man halafa bigoyrillah barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah faqad ashroka faqad kafaro aw ashroka maka dia telah kafir atau musyri jadi harus gimana kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah kafir dan musyrik jadi kudu kumaha kudu syahadat itu harus syahadat lagi itu ya makanya ada di dalam hadisnya Nabi bersabda apa barang siapa yang bersumpah diantara kalian kata Nabi kemudian dia berkata dalam sumpahnya demi lata lata itu siapa lata itu salah satu Tuhannya orang Arab jahiliyah maka ucapkan lah la ilaha ilallah karena musyrik dia kafir orang yang bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala makanya Nabi mengatakan ucapkan la ilaha wa man kola lisohibihi barang siapa yang berkata kepada saudaranya ta'ala ukamiru sini kita berjudi gitu ya fal yata soddak hendaklah dia bersedekah sedekah itu sebagai kafarat untuk ajakan judinya itu ya bapak bisa pernah ngajak rencangan ngadu hayam gitu bayaran judi kafaratnya sedekah tapi kalau kafarat sumpah dengan nama selain Allah apa mengucapkan la ilaha ilallah karena dia telah kafir keluar dari islam gitu ya atau musyrik nah mana dalil bahwa kita boleh bersumpah dengan sifat sifat Allah kalau tadi kan nama Allah ya dalilnya adalah hadis Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wassalam bersabda neraka jahannam itu terus berkata hal min mazid ayat tambahan gitu nanti di akhirat neraka itu akan terus meminta tambahan tambahan apa penghuni dia berkata bertanya kepada Allah hal min mazid apakah ada tambahan beruskun gebruskun gitu hatta yadu'a rabbul izzati fiha qodamahu sehingga Allah rabbul izzah meletakkan kakinya di dalam jahannam tersebut ini dalil bahwa Allah memiliki apa qodam tetapi jangan dibayangkan kakinya seperti kaki manusia gitu ya ini dalil bahwa Allah memiliki kodam kaki tapi jangan dibayangkan seperti kaki kita yang jarinya ada lima kukukna lima lamun te hihiludun menhihiludun opat coplok hiji gitu jadi orang yang apa mengingkari sifat-sifat seperti ini itu mengingkari hadis-hadis Nabi ayat-ayat Allah makanya nanti mereka di akhirat itu gak akan kenal dengan Tuhannya gitu ya kenapa karena tidak mengimani apa yang Allah sebutkan tentang dirinya orang yang orang yang mengenal Allah pada hari kiamat nanti itu mereka ahlu sunnah karena mereka tahu sifat-sifat Allah semenjak dimana di dunia ini gitu salah satunya Allah memiliki apa kodam bahwa neraka nanti akan berkata apakah ada tambahan kata neraka itu sampai Allah meletakkan kodamnya dan dia mengatakan kotu kotu cukup cukup kata neraka itu wa'izzatika demi keagunganmu ya neraka bersumpah dengan salah satu sifat apa Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan dibolehkannya kita bersumpah dengan sifat Allah gitu nah karena Al-Quran adalah sifat Allah yaitu kalamullah maka boleh kita bersumpah dengan Al-Quran wabil Quran gitu dan demi apa demi Al-Quran nah itu bisa dibaca dalam kitab ini Al-Mulakhos Al-Fikhi nah bisa dipahami sampai disitu ya pengertian apa yamin dan yamin itu hanya boleh dengan nama Allah atau sifat Allah barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah musyrik atau kafir dan dia harus kafarat apa kafaratnya mengucapkan la ilaha ilallah gitu ada yang belum paham sampai disini paham ya ya pokoknya di dalam apa di dalam hadis ucapannya la ilaha ilallah gitu ya fal yaku la ilaha ilallah karena disitu dia memasukkan selain apa selain Allah artinya dia menyamakan antara rasulullah dengan Allah gak boleh gitu jangankan dalam masalah sumpah ada sebagian pembahasan para ulama misalnya menyimpan nama rasul dengan nama Allah di masjid gitu kan sejajar kemudian para ulama melarang hal tersebut karena gak bisa Allah dan rasul disejajarkan seperti itu apalagi di dalam permasalahan sumpah seperti ini cuma banyak orang Indonesia yang kayaknya itu kalau hanya dengan nama Allah sajati gak puas gitu itu itu sebagai penekanan kalau dia jujur gitu demi Allah demi rasulullah ingin jujur malah masuk ke dalam kesyirikan gitu ya makanya hati-hati apa ada ya ya tentu karena kita kan berbicara masalah kaidah ya kita berbicara masalah kaidah adapun kemudian kita menghukumi eh kamu kafir itu yang kemudian melihat situasi kondisi jaman sekarang di jaman dulu ini masalah seperti ini masalah yang wabih jelas gitu ya kenapa karena sunnah kuat ketika itu tapi semakin kesini sunnah itu kan semakin melemah ada hal-hal di jaman salaf yang tadinya jelas menjadi samar di jaman kita karena karena kejahilan gitu makanya memang kadang-kadang dalam beberapa urusan tidak bisa dipukul rata kecuali dalam urusan-urusan yang sifatnya jelas contoh misalnya perzinahan zina kan jelas dari dulu sampai sekarang orang tahu hatta orang awam pun tahu zina itu haram ketika ada yang menghalalkan kafir jelas gitu kan tapi ada urusan-urusan yang tersembunyi bagi orang-orang awam yang tadinya jelas bagi orang awam menjadi tersembunyi bagi mereka gitu kan ya nah ini harus menjadi pertimbangan juga contoh misalnya di jaman imam malik orang bertanya bagaimana Allah bersemayam itu diusir langsung dari masjid ya dan dihukumi sebagai ahlu binah kan gitu coba di jaman sekarang ayah nungacung Allah bersemayam gimana usir di masjid mengikuti imam malik gak bisa karena ini urusannya urusan apa daki urusan yang sifatnya mendalam gitu ya nah oleh sebab itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah mengatakan bahwa satu orang ahlu sunnah awamnya ahlu sunnah itu bisa mengalahkan hujah seribu ahlu apa itu di jaman kapan tong diukur di jaman ayu nah da'awamna jaman ayu benar-benar blank beda dengan awam jaman dulu kata Syewa Saimin orang-orang awam di jaman salaf itu adalah mereka yang memahami usul ahlu sunnah wal jamaah makanya ketika ada ucapan nyeleneh langsung diusir dipastikan dia ahlu bidang gitu kan ya jaman ayah orang bertanya betul-betul gak tahu makanya gak bisa disamaratakan nah dalam hal ini pun khawatir kita masuk ke sana gitu kan ya karena kejahilan kebodohan kaum muslimin jaman sekarang sehingga menganggap bersumpah dengan nama Rasulullah sesuatu hal yang biasa saja tapi harus kita sampaikan kepada mereka bahwa itu tidak boleh gitu dan kalau ada yang seperti itu kita beritahu dan anjurkan untuk mengucapkan la ilaha ilallah untuk mengamalkan hadis ini sebagai kehati-hatian gitu ya jadi jangan setiap orang demi Rasulullah oh kapir siata kapir jangan gitu ya karena ini masalahnya masalah yang dakik masalah yang ya tadi saya bilang lah orang jaman sekarang gak bisa membedakan antara janji dengan sumpah kan gitu ya setiap janji dianggapnya sumpah padahal enggak gitu sumpah itu ada kriteriannya nah ini menunjukkan bahwa hal-hal yang sifatnya dakik seperti ini gak bisa kita pukul rata diantara kaum muslimin di jaman kita sekarang ini nah Syekh Soleh Fauzan mengomentari Pak hadis itu hadis yang barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah beliau mengatakan hadis-hadis ini menunjukkan haramnya bersumpah dengan nama selain Allah dan itu adalah kesyirikan seperti orang yang mengatakan dengan nabi demi nabi gitu ya wal amanah demi amanah wah hayatik demi hidupmu wal kaabah demi kaabah jaman ayah nama gening ayah demi cintaku padamu nah itu kisah ya itu hati-hati bucin bucin jaman saya SMA ayah bucin bucin ayah bucin budak cinta bersumpah demi cintaku padamu itu gak boleh naun baci naun baci nah sama ayat di SMA ayah baci masuk aci nah imam ibnu abdilbar mengatakan apa wahada amrun mujma alaih ini adalah perkara yang sudah menjadi kesepakatan itu ya ijma bahwa itu adalah kesyirikan syekhul islam ibnu taimiyah mengatakan apa haram bersumpah dengan selain Allah dan ini adalah pendapat mazhab pendapat mazhab di sini maksudnya mazhab apa mazhab hanabilah karena beliau kan hambali gitu dari ibnu mas'ud beliau berkata la'an ahli fa billahi kaziba aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan berdusta kata ibnu mas'ud ahabu ilaya lebih aku sukai min an ahlifa bigoyri his sodikon daripada aku bersumpah dengan selain Allah dalam keadaan jujur nah nah ini menjadi jawaban untuk syubhad gitu ada syubhad apa ada syubhad orang ah saya gak mau bersumpah dengan nama selain Allah takutnya saya berbohong kan gitu ya makanya dia bersumpah dengan yang lain maka dijawab dengan ucapan ibnu mas'ud bahwa bersumpah dengan nama Allah dusta itu lebih baik daripada bersumpah dengan selain Allah dalam keadaan jujur gitu kenapa bisa seperti itu nah kata syekhul islam ibn taimiyah karena kebaikan tauhid lebih besar dari kebaikan kejujuran gitu ya jadi kebaikan tauhid lebih besar daripada kebaikan kejujuran makanya kalau ada orang jujur tidak bertauhid percuma kejujurannya gak bermanfaat karena tauhid itu fondasi gitu dan keburukan dusta itu lebih ringan daripada keburukan syirik gitu ya keburukan dusta lebih ringan daripada keburukan syirik ya kita sebagai muslimah dengan nama Allah dan jujur gitu ya jangan jadikan alasan ini untuk berdusta nah disini kata syekh siapa ini Abdul Azim Al-Badawi sebagian orang enggan untuk bersumpah dengan nama Allah karena mereka khawatir berdusta padahal Allah berfirman apa wala taj'alullah urdotan liaimanikum kan gitu ya janganlah engkau menjadikan Allah urdoh untuk apa urdoh disini artinya ada itu gak urdohnya apa artinya disitu penghalang ya dari angrodho ya penghalang untuk sumpah kalian ini pak dalil ini ayat ini ini berkaitan dengan orang yang bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan gitu ya jadi janganlah kalian bersumpah atas menjadikan nama Allah penghalang untuk sumpah sumpah kalian maka syubhad seperti ini dijawab dengan hadis yang tadi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa aku bersumpah dengan nama Allah dusta lebih aku cintai daripada bersumpah dengan selain Allah dalam keadaan jujur gitu nah Ibnu Kasir menafsirkan ayat ini janganlah kalian menjadikan nama Allah itu sebagai penghalang untuk sumpah kalian dimana kalian tidak akan melakukan apa kebaikan demi Allah kurang mahal ditulungan dia itu ya demi Allah siatam mahal dibantuan dia itu tidak boleh kenapa karena membantu orang itu kebaikan maka tidak boleh kita mengambil nama Allah sebagai penghalang untuk kebaikan yang kita lakukan itu tidak boleh nah bapak kemudian ada pembahasan tentang orang yang bersumpah dengan milah selain Islam maksudnya bagaimana orang bersumpah dengan milah selain Islam jadi orang seperti ini mengatakan seperti ini kalau gitu ya kalau aku dusta dengan ucapanku ini maka aku seorang Yahudi gitu ya nah itu bersumpah dengan milah selain apa Islam atau kalau aku dusta aku berlepas diri dari Islam gitu jadi dia ingin betul-betul meyakinkan orang lain bahwa dia apa jujur sampai dia berani melepaskan diri dari Islam kalau aku bohong aku kafir misalnya aku berlepas diri dari Islam maka kata Nabi s.a.w. barang barang siapa yang bersumpah dengan milah selain Islam dalam keadaan dusta muta ammidan dan sengaja fahuwa kamakola maka dia seperti yang dia ucapkan gitu kalau ternyata dia dusta maka jadi Yahudi dia di kita asa umumnya tapi di zaman Nabi dulu banyak yang seperti itu kemudian Nabi bersabda barang siapa yang berkata ini bariun minal Islam aku berlepas diri dari Islam maksudnya dia bersumpah maka Nabi mengatakan kalau dia berdusta maka dia berlepas diri dari Islam kafir kalau dia jujur dia tidak akan kembali kepada Islam dalam keadaan selamat artinya Islam benar makanya tidak boleh kita bersumpah seperti apa itu tidak boleh sudah saja bersumpah atas nama Allah kemudian barang siapa yang disumpahi dengan nama Allah dia harus ridha maksudnya apa bapak menuduh orang mencuri sesuatu dia mengatakan demi Allah saya tidak mencuri sudah cukup gak usah dilanjutkan karena dia sudah membawa nama Allah ulah dipaksa wah sumpah sumpah waduh sumpah dipaksa kudungaku gitu padahal dia sudah mengucapkan demi Allah orang kalau sudah mengucapkan demi Allah sudah biarkan nanti urusannya antara dia dengan siapa dengan Allah gitu pak ngomongkin abdinya kamari jadi itu benar demi Allah abdi mantep ah demi Allah terpercaya sama nah dia sudah menyelisihi sunnah karena barang siapa yang sudah mengucapkan demi Allah maka dia harus ridha sudah selesai gitu nah makanya bagi orang yang dituduh mengucapkan sumpah bagi orang yang menuduh mendatangkan bukti kan gitu nah tapi kalau ketika bapak tidak punya bukti dia mengucapkan demi Allah sudah harus ridha gitu ya kata Nabi bukti 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 bagi yang menuduh sumpah bagi yang mengingkari itu kata Nabi kalau dia bersumpah tapi ada bukti gak bisa sumpahnya gak berlaku tetapi ingat CCTV gak bisa berlaku untuk saksi-saksi yang harus sifatnya melihat langsung seperti zina itu gak bisa CCTV seperti itu misalnya bapak mengadukan perzinahan hanya bermodal CCTV maka CCTV itu tidak berlaku karena saksi di dalam perzinahan itu harus empat orang yang melihat langsung gitu ya peristiwa itu berlangsung gimana kalau CCTV ditonton keopatan nah sama nonton video porno gitu gitu ya tidak berlaku gitu ini mah harus ngelihat gini baru dilaporkan kalau bapak melihat sendirian dan tidak punya bukti pula lapor lantaran namun bapak lapor tidak bisa mendatangkan empat orang saksi bapak dicamu 80 kali padahal bapak dia ninggal sumpah-sumpahan kehakim bapak sumpah habis ninggal ada bukti dicambuk bapak gitu ya makanya seperti wartawan-wartawan yang kemudian menebarkan kasus gitu ya si fulan berzina dengan si fulan tanpa mendatangkan bukti itu dalam negara islam hukum islam itu dicambuk yang seperti itu gitu ya nah nabi bersabda apa la tahlifu biabaikum kata nabi janganlah kalian bersumpah dengan nama ayah kalian man halafa billah barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah fal yasnuk hendaklah dia jujur barang siapa yang disumpahi untuknya atas nama Allah hendaklah dia rida barang siapa yang tidak rida billah dengan nama Allah falaysa minallah maka dia bukan bagian dari Allah gitu jadi tidak diaku umat Allah gitu tidak diaku hamba Allah dia sudah membawa nama Allah kok dia tidak rida dengan nama tersebut gitu ya kecuali kalau tadi dia memiliki apa bukti gitu dari Abu Hurairah bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda isa idnu mariam melihat seorang laki-laki mencuri kemudian dia bertanya asarakta engkau mencuri ya kata isa dia mengatakan la tidak walladhi la ilaha ilahu demi zat yang tidak ada ilah kecuali dia lihat isa ninggali orang mencuri ditanya mencuri tidak tidak kemudian dia bersumpah maka isa mengatakan aman tubillah aku beriman kepada Allah dan mataku telah berdusta gitu padahal ninggali tapi dia tidak mau memaksa orang itu mengaku karena dia sudah membawa nama Allah jadi lamun bapak gak punya bukti nginggali kia hunggul tidak punya bukti gak boleh dia sudah bersumpah ini di paling motor bapak misalnya rumah hatta kudu ayah bukti bapak ninggali gitu siapa maling motor bapak maling motor hanya demi Allah beres gitu itu digentosan ke Allah ya dengan orang percaya bakal digentosan gitu mikir motor te meli motor te kuduit sorangan gitu padahal saya punya motor selama ini gak pernah dari uang sendiri kecuali si sebe teka pake dijual gitu nah kemudian kita masuk pada pembahasan pembagian yamin yamin itu ada tiga pak ada yamin lagun ada yamin gomus ada yamin munakidah gitu ya yang pertama yamin lagun yamin lagun itu sumpah yang tidak dianggap artinya apa dia tidak berkonsekuensi hukum dia tidak berkonsekuensi hukum karena orang itu mengatakan demi Allahnya sudah kebiasaan gitu ya seperti orang Arab yang seringkali mengatakan wallah 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 itu tradisi mereka nah ketika mereka ternyata mereka apa berdusta itu tidak ada kaitannya gitu ya nah yang seperti ini tidak dianggap sebagai apa sebagai sumpah karena Allah berfirman Allah tidak menghukum kalian karena sumpah lagun kalian gitu jadi tidak ada konsekuensi hukumnya disini nah kalau di Indonesia memang tidak umum yang seperti ini ya demi Allah demi Allah Abdi tadi Tosgabaso diakum demi Allah enak gitu ya demi Allah diteraktir nah sehingga gitu tidak ada di kita nah tapi kalau orang Arab Bapak misalnya bermuamalah dengan orang Arab mereka sering mengatakan wallah nah yang seperti ini disebut yamin lagun tidak ada konsekuensi hukum Aisyah mengatakan la yu'ahidukum allahu billagwi Allah tidak menghukum sumpah karena lagun ini ayat ini turun karena ucapan la wallahi bala wallahi gitu ya itu kebiasaan orang Arab gitu yang kedua yamin gomus gomus ini artinya menenggelamkan disebut yamin gomus sumpah yang menenggelamkan karena menenggelamkan pelakunya ke dalam neraka yang seperti apa yaitu sumpah dusta dia mengucapkan demi Allah tetapi ber bohong maka yang disebut dengan yamin gomus gitu yaitu sumpah yang menenggelamkan ke dalam api neraka dan dia termasuk apa dosa besar ada kafarat tidak gak ada gak ada kafaratnya orang berdusta dengan nama Allah gak ada kafaratnya orang seperti ini kafaratnya apa tobat saja gitu ya karena yaminnya tidak sah yaminnya tidak sah sumpahnya tidak sah karena dia berdusta maka tidak ada kafaratnya kafaratnya adalah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu disebut yamin gomus nah yang ketiga ini ada hadis nabi ada hadis nabi al-kabair tentang kabair al-syirkubillah syirik kepada Allah kemudian ukukul walidain durhaka kepada kedua orang tua kemudian qatlu nafsi membunuh jiwa waliyamin al-gomus dan sumpah palsu gitu ya nah zaman sekarang banyak orang bersumpah palsu jeng kesian kena dah ayah neraka ada lima kata nabi tidak ada kafaratnya lima hal tidak ada kafaratnya yang pertama syirik ini gak ada kafaratnya syirik kafaratnya apa tobat yang kedua kotlu nafsi membunuh jiwa tanpa hak gitu kalau ini orang yang seperti ini harus di apa kisos mati sampai mati kemudian nahbu mu'min apa nahbu mu'min itu aduh beri ini tikoro nahbu mu'min itu apa menuduh ya menuduh seorang mu'min kemudian al-firor minazahfi apa al-firor minazahfi itu lari dari pertempuran jadi sudah ini sudah apa sudah berhadapan ya muslim dengan kafir dalam peperangan kabur si si sahab abdullah bin ubai ketika perang badar itu kan kabur membawa 300 tentara nah nukitutnya lari dari pertempuran itu dosa besar nabi mengatakan janganlah kalian berharap berjumpa dengan musuh kata nabi tapi kalau kalian bertemu musuh jangan lari mu'min seperti itu kapan dibolehkan lari boleh lari kalau tujuannya menyusun siasat tapi kalau lari karena takut maka dosa besar gitu itu ayah kafarat kafaratnya apa taubat kemudian yang terakhir adalah yamin sobiroh yamin sobiroh itu adalah yamin gomus yamin sobiroh ini nama lain dari yamin gomus yamin sobiroh yang dengannya dia mengambil hak mengambil harta orang lain tanpa hak itu tidak ada kafaratnya nah anukatilu nah ini yang berkonsekuensi hukum berkonsekuensi kafarat yaitu al yamin al mun'akirah yamin mun'akirah gitu ya yang seperti apa yamin mun'akirah itu tadi yang pertama sumpahnya dengan nama Allah atau sifat Allah gitu kemudian yang berikutnya bahwa sumpah tersebut sumpah tersebut dimaksudkan untuk gitu ya untuk urusan atau perkara di masa depan yang mungkin terjadi di masa depan contoh misalnya demi Allah aku akan memberikanmu rumah gitu ya demi Allah aku tidak akan minum susu misalnya nah sumpah-sumpah seperti itu gitu demi Allah misalnya aku tidak akan pergi lagi ke tempat itu nah ini yamin mun'akir jadi dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah kemudian di yamin ini untuk sesuatu yang apa terjadi di masa yang akan datang gitu untuk hal-hal yang di masa lalu tidak berlaku kenapa karena untuk hal-hal di masa lalu tidak ada kemungkinan dia melakukan hanas hanas itu apa tidak melaksanakan apa sumpahnya karena kan sudah lewat gitu ya demi Allah dulu saya waktu kecil gitu kan ya tapi kalau misalnya demi Allah saya tidak akan kesana lagi ada kemungkinan bagi dia untuk hanas apa hanas itu tidak menunaikan apa sumpah gitu jadi sumpah mun'akidah itu untuk sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang gitu kemudian yang ketiga dia bersumpah dalam keadaan mukhtar mukhtar itu tidak dalam ancaman jadi sumpahnya itu atas keinginan apa diri sendiri gitu nah jadi itu ya apa yamin al-mun'akidah nah kemudian yang berikutnya ketika dia tidak menunaikan sumpahnya gitu ya tidak menunaikan sumpahnya maka dia terkena konsekuensi apa kafarat gitu jadi sumpah yang terkena konsekuensi kafarat itu apa harus dengan nama Allah kemudian untuk sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang kemudian bersumpahnya atas pilihan sendiri dan terakhir dia tidak menunaikan apa sumpahnya maka dia terkena apa kafarat gitu kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka tidak ada kafarat bagi dia seperti tadi sumpah palsu gitu kan gomus gak ada kafarat lagun sudah terbiasa gak ada kafarat nah yang ada kafarat yang seperti apa yang tadi dengan nama Allah untuk sesuatu yang akan datang yang ketiga tidak dalam ancaman dia bersumpah yang keempat dia tidak menunaikan apa sumpahnya maka yang seperti ini terkena kafarat gitu bagaimana bagaimana kalau dia melakukan istisna dengan sumpahnya apa istisna itu mengucapkan insyaallah demi Allah ya demi Allah insyaallah kamu akan saya belikan mobil aripek tidak dibelikan ada kafarat tidak gak ada kalau ada sumpah diiringi insyaallah maka tidak ada kafarat gitu demi Allah insyaallah maka tidak ada kafarat nabi bersabda man halafa barang siapa yang bersumpah kemudian dia mengatakan insyaallah lam yahnas maka dia tidak dianggap mengingkari apa sumpahnya gitu jadi tidak ada kafarat kafaratnya apa nanti dibahas ya kafaratnya nanti dibahas ada pertanyaan gak sampai disini jadi ada berapa macam sumpah tiga ya lagun gomus dan munakid nah yang terkena konsekuensi hukum yang nanti harus membayar kafarat adalah yang munakid ini nah yang munakid itu syaratnya yang pertama harus dengan nama Allah atau sifat Allah yang kedua untuk sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan yang ketiga dia bersumpah atas pilihan dirinya sendiri bukan di bawah ancaman yang ketiga apa dia membatalkan sumpahnya gitu misalnya demi Allah saya gak akan minum susu eh isuknya disuguhan susu diminum nah kudu bayar kafarat gitu udah lebar gitu ya maka dia harus membayar apa kafarat gitu kecuali yang mengucapkan istisna yaitu insya Allah maka tidak ada ininya tidak ada kafarat ada pertanyaan gak ya salam Allah kalau untuk bersumpah kalau kapan harus dengan kitab Al-Quran gak ada gak ada sumpah sambil mengangkat kitab Al-Quran gak ada saya gak tahu itu awalnya dari mana ada tahu informasi sumpah dengan kitab Al-Quran disumpah dengan Al-Quran tapi Al-Quran disimpan di pengker di dianya gitu oh di sisi tadi payun oh di dia sudah tadi dia nah itu gak ada itu padahal cukup dengan mengucapkan demi Allah itu sudah cukup gak perlu ada kitab segala di agama lain ada gak yang mengangkat ininya agama apa itu kalau sumpah harus dengan itu kitab kalau ada agama lain yang seperti itu berarti tashabuh itu ya ya oh enggak kalau nazar itu nanti dikaitkan dengan sesuatu cuman nanti kafaratnya sama kafarat nazar itu kafarat yamin gitu tapi nanti kasusnya berbeda gitu ya dan tidak semua nazar harus bayar kafarat enggak nazar yang harus bayar kafarat itu nazar yang seperti apa karena nazar kan ada tiga juga ada nazar taat ada nazar mubah ada nazar di dalam maksian gitu nah tidak semua nazar harus membayar kafarat cuma ada kesamaan nanti dari sisi ini karena nazar juga kan pada intinya ada semacam ini ya sumpah juga nazar itu makanya disamakan ininya tetapi kasusnya berbeda kalau nazar itu ya itu bukan sumpah bukan biumi apa bi apa antal aduh lupa ininya adakah pokoknya ayah dan ibuku menjadi tebusanmu nah itu bukan sumpah ya itu tidak termasuk ke dalam sumpah itu apa namanya itu menjadi tradisi ya itu tradisi orang arab untuk menunjukkan bahwa dia serius gitu ya wahai rasulullah ayah ibuku menjadi tebusannya gitu itu menunjukkan keseriusan tetapi tidak dimasukkan ke dalam sumpah oleh para ulama karena banyak sahabat yang berbicara seperti itu dihadapan nabi dan nabi membiarkan berbeda dengan ketika umat bin khotob betul-betul bersumpah atas nama siapa ayahnya nabi langsung melarang nah makanya ucapan itu tidak dimasukkan ke dalam sumpah oleh para ulama iya karena kita susah karena kita kan bahasa Indonesia sulit mengimbangi lah apa yang ada dalam bahasa arab gitu ya biabi anta wa ummi kalau tidak salah gitu ya biabi anta wa ummi nah disini bukan mbak kosam katanya gitu nah sering diterjemahkan seperti itu ayah dan ibuku menjadi tebusannya itu menunjukkan keseriusan bahwa mereka ingin menolong rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam kosam aduh ada ribu ya ini ngasih kajian ini ada ribu popukat yang virus iya amin ada lagi pertanyaan tidak ada ya iya iya sah gak apa-apa yang tidak boleh itu kan urusan itunya saja gitu ada pun sholatnya sah gitu ya makanya nabi itu kan ada hadis melarang masjid itu dihias itu kan walaupun masjidil haram masjid nabawi sekarang penuh dengan hiasan yaitu kebijakan pemerintah nah disini dikatakan mabniul aiman ala niyah bahwa sumpah itu dibangun di atas apa niat dari umar ibnu al-khattab radiyallahu'an beliau berkata aku mendengar rasulullah bersabda innamal a'malu biniyah makanya yaminul lagui itu tidak berlaku karena tidak ada niatnya barang siapa yang bersumpah atas sesuatu gitu apa ini waro'ab wa waro'abigoirihi fal'ibroh biniyatihi labilafdihi waro'abigoirihi mungkin ya kemudian dia melihat hal yang lain maka yang dianggap itu adalah niatnya bukan lafatnya disini ada hadis dari siapa ini suwaid ibn hangzalah beliau berkata kami keluar hendak menemui rasulullah salallahu alaihi wasalam dan kami bersama wa'il ibn hujar fa'akhodahu adubun lahu maka dia diambil oleh siapa musuhnya ya fataharo jannas anyahlifu maka orang-orang enggan untuk bersumpah fahalaftu ana maka aku bersumpah bahwa dia adalah saudaraku fahala maka dibebaskan dia maka aku mendatangi rasulullah salallahu maka aku pun mengabarkan kepadanya bahwa orang-orang enggan untuk bersumpah maka aku pun bersumpah bahwa dia adalah saudaraku dengan tujuan supaya apa tadi teh dibebaskan maka nabi mengatakan sodakta engkau benar al muslim aku muslim bahwa muslim itu saudara muslim gitu walaupun yang dimaksud disitu bukan saudara dalam artian apa saudara kandung tetapi secara agama memang si muslim itu saudara muslim gitu maka yang dianggap disini apanya niat karena niat dia bersumpah bahwa dia saudaraku itu maksudnya saudara sesama muslim biar apa dibebaskan gitu ya jadi yang namanya sumpah itu harus dibangun diatas niat makanya ada nih kaidah dari hadis nabi innamal yamin ala niyatil mustahlif bahwa sumpah itu dibangun diatas niat orang yang bersumpah nah disini tidak ada hanas bagi orang yang lupa atau salah gitu ya tidak ada hanas bagi orang yang lupa atau salah bapak bersumpah tidak akan minum susu suatu hari di subuhan harus bayar kafarat tidak karena lupa misalnya ah demi Allah saya mahmuarek balanja kawarung etak misalnya suatu hari lupa balanja maka tidak ada kafarat bagi orang yang lupa karena Allah berfirman Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtakna gitu ya ini masih panjang pak tentang yamin ini sebelum masuk kepada nadar tapi saya cukupkan disini ya riweh ngisi kajiannya saya gitu ingin cepat istirahat tidak ada pertanyaan ya tidak ada alhamdulillah subhanakallah mabihamdika syadu ala ilaha ila antas takfiru kawatubu ilai assalamualaikum warahmatullahi